Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah s.a.w. teladan kita dalam menyampaikan kebenaran Islam Saudara-saudaraku, ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang memiliki kekuatan luar biasa dalam menyentuh hati Tak terkecuali hati yang sebelumnya keras dalam penolakan terhadap agama ini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang pernah menyentuh hati kaum musyrik Mereka adalah orang-orang yang pada awalnya menolak kebenaran Bahkan banyak diantaranya yang memusuhi Islam dan Rasulullah s.a.w. Namun, melalui ayat-ayat tertentu, hati mereka luluh dan bahkan menerima Islam Al-Quran bukan hanya sekadar kitab, namun sebuah mukjizat yang mampu menyentuh nurani terdalam manusia Membuka mata dan hati mereka pada keindahan ajaran Allah Judul, ayat yang membuat kaum musyrik tersentuh Al-Quran, sebagai firman Allah SWT yang terakhir, diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia Bukan hanya bagi orang beriman, tetapi juga bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali Dengan bahasa yang penuh keindahan dan makna yang mendalam Al-Quran bukan sekadar buku agama, melainkan mukjizat yang mengandung hikmah dan petunjuk untuk semua aspek kehidupan Begitu banyak kisah dalam sejarah yang menunjukkan bagaimana keindahan dan kekuatan ayat-ayat Al-Quran Mampu menyentuh hati siapapun, termasuk mereka yang awalnya menentang dakwah Islam Kaum musyrik Quraishi pada masa Nabi Muhammad Saw, yang dikenal sebagai para penentang paling keras, pun banyak yang merasakan getaran dari keagungan Al-Quran Meski awalnya mereka mendengarkan ayat-ayat itu dengan niat mengejek, banyak yang akhirnya tak mampu menahan kekaguman terhadap susunan kata-kata Al-Quran dan maknanya yang mendalam Al-Quran sebagai mukjizat dalam bahasa Salah satu keistimewaan Al-Quran yang membuatnya berbeda dari teks keagamaan lainnya adalah bahasa yang digunakan, yakni bahasa Arab Allah SWT memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu karena bahasa ini memiliki keindahan yang sangat tinggi, kaya akan kosa kata, dan mampu mengungkapkan berbagai lapisan makna dalam satu kata Selain itu, bahasa Arab memiliki struktur gramatikal yang rumit namun indah, dan ini membuat Al-Quran sulit ditandingi keindahannya oleh sastra manapun di dunia Ketika Al-Quran dibacakan, bahkan oleh mereka yang tidak memahami bahasa Arab, orang akan tetap dapat merasakan keagungan yang memancar dari setiap ayatnya Bagi mereka yang memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran, keindahan itu menjadi lebih mendalam karena mereka dapat merasakan makna filosofis dan moral di balik setiap kata Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat sesuai untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada umat manusia Tidak heran jika banyak orang musyrik kuraisi, yang ahli dalam bahasa dan puisi, mengakui bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dapat ditandingi oleh syair manapun Keindahan bahasa Al-Quran bahkan membuat beberapa di antara mereka, yang awalnya hendak menghina atau merendahkan Nabi Muhammad Saw, akhirnya mengakui kehebatannya dan terpesona oleh keindahan serta ketinggian sastra Al-Quran Pengalaman kaum musyrik mendengarkan lantunan ayat Al-Quran Selama masa dakwah di Mekah, Nabi Muhammad Saw seringkali membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang-orang kuraisi, meski banyak dari mereka menentang ajaran beliau Suatu peristiwa penting yang memperlihatkan kekuatan ayat Al-Quran dalam menyentuh hati kaum musyrik terjadi ketika Rasulullah saw melantunkan surah An-Najm di tengah-tengah kerumunan kaum kuraisi Surah ini berisi pesan yang sangat kuat tentang kebesaran Allah dan pada ayat Ke-62, terdapat perintah yang jelas kepada manusia untuk bersujud kepada Allah Ayat itu berbunyi, Fasjudulilahi Wakbudu, yang artinya, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah dia Pada saat Nabi Muhammad Saw melantunkan ayat ini, seluruh kaum kuraisi yang hadir seolah terhipnotis oleh keindahan dan kedalaman makna ayat tersebut Ayat ini memerintahkan mereka untuk bersujud, mengakui kebesaran dan keagungan Allah Dalam suasana yang hening dan penuh kehusyukan, kaum musyrik yang mendengarkan tanpa sadar ikut bersujud Mereka yang awalnya datang untuk mencemoh Nabi, tiba-tiba tergerak hatinya oleh lantunan ayat tersebut Bahkan tokoh-tokoh kuraisi yang terkenal keras kepala, seperti Al-Walid bin Al-Mugirah, mengambil segenggam tanah dan menyentuhkannya kedahinya sebagai tanda sujud Sujud ini bukan berarti mereka telah menerima Islam sepenuhnya Namun menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Al-Quran, yang mampu menundukkan hati yang paling keras sekalipun Kekuatan spiritual yang terkandung dalam Al-Quran Peristiwa sujudnya kaum musyrik kuraisi menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki keindahan dalam bahasa, tetapi juga kekuatan spiritual yang besar Kekuatan ini memancar dari setiap kata, kalimat, dan ayat yang terkandung di dalamnya Sebagai wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah, Al-Quran membawa ketenangan dan kedamaian yang mampu menembus hati manusia, tak peduli betapa kerasnya hati tersebut Ini bukanlah hal yang dapat dijelaskan dengan logika semata, melainkan bukti bahwa Al-Quran memiliki sentuhan ilahi yang mampu menembus sekat-sekat kepercayaan dan keyakinan manusia Kaum musyrik yang mendengarkan lantunan Al-Quran, meski awalnya penuh kebencian, tetap merasakan getaran dari kekuatan ayat-ayat itu Ini terjadi karena Al-Quran membawa pesan ilahi yang mampu mengetuk hati manusia dan membangkitkan kesadaran akan kebesaran Allah Meski banyak dari kaum musyrik ini yang tetap berada dalam kekufuran, mereka tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka terhadap keindahan dan kedalaman makna Al-Quran Bahkan beberapa dari mereka mengakui bahwa Al-Quran memiliki keindahan yang tak dapat ditandingi oleh syair-syair buatan manusia Pengaruh Al-Quran yang bersifat abadi dan universal Peristiwa yang melibatkan kaum musyrik kuraisi bukan hanya sekadar cerita sejarah Melainkan juga menunjukkan bahwa kekuatan Al-Quran adalah kekuatan yang universal dan abadi Kekuatan ini terus relevan hingga kini Dan banyak orang yang, meski bukan muslim, tetap merasakan ketenangan dan kedamaian ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran Bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim Banyak orang yang tertarik untuk mempelajari Al-Quran karena terkesan dengan keindahan dan ketenangan yang terpancar dari setiap ayatnya Di dunia yang semakin sibuk dan materialistis, Al-Quran hadir sebagai cahaya yang mampu memberikan ketenangan batin bagi siapa saja yang mencarinya Fenomena ini tidak terbatas hanya pada masa Nabi Muhammad SAW Tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia saat ini Al-Quran selalu memiliki daya tarik bagi mereka yang mencari kebenaran Bahkan di tengah kebisingan dan kesibukan kehidupan modern Ayat-ayat Al-Quran mampu menenangkan hati yang gundah dan memberikan petunjuk bagi mereka yang terombang ambing dalam ketidakpastian Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan, ketenangan, dan cahaya yang tak tergantikan Bagi mereka yang belum mengenal Islam, Al-Quran menjadi pintu untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa dan menemukan makna hidup yang sejati Al-Quran sebagai mukjizat terbesar sepanjang zaman Kisah tentang kaum musyrik yang tersentuh oleh lantunan ayat Al-Quran ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang tidak lekang oleh waktu Mukjizat Al-Quran bukan hanya terletak pada keindahan bahasanya Tetapi juga pada kedalaman makna dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam Tetapi juga untuk semua umat manusia Setiap kali ayat-ayat Al-Quran dibacakan Ia membawa pesan-pesan moral, spiritual, dan kehidupan yang relevan sepanjang masa Al-Quran akan selalu menjadi sumber inspirasi dan petunjuk bagi umat manusia Memberikan bimbingan kepada siapa saja yang ingin mencari kebenaran dan kedamaian Mukjizat ini bukan hanya terbatas pada kata-kata yang tertulis di atas kertas Tetapi juga hadir sebagai cahaya yang akan selalu menerangi jalan bagi mereka yang membacanya dengan ikhlas dan hati yang terbuka Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan selalu relevan Menjawab setiap persoalan yang dihadapi oleh umat manusia Dan menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang ayat yang membuat kaum musyrik tersentuh Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang menyentuh hati kaum musyrik ini Kita bisa mengambil beberapa hikmah penting Pertama, bahwa hidayah adalah milik Allah semata Dan dia berkuasa memberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya Kedua, mukjizat Al-Quran adalah tanda nyata yang mengingatkan kita akan keagungan Allah dan kelembutannya dalam mengajak manusia ke jalan kebenaran Ketiga, tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan Bila Allah telah menetapkan hidayah bagi seseorang Meski dulu keras hatinya Insya Allah akan terbuka pintu iman Allahuaklam bisawaf Semoga kisah tentang ayat-ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa selalu ada harapan untuk perubahan Al-Quran adalah pelita yang mampu menerangi hati yang gelap dengan izin Allah Teruslah membaca, mempelajari, dan meresapi kandungan Al-Quran Karena di dalamnya terdapat petunjuk bagi kita semua Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan istiqomah dalam menjalankan ajarannya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton